Halo semuanya, selamat datang kembali di Aroro TV dan terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas salah satu dari keempat negara utama di dunia avatar, yakni suku air. Dengan kemampuan untuk mengendalikan elemen air, suku air telah menjadi penjaga keseimbangan di antara keempat bangsa. Kita akan mengeksplorasi asal-usul, penampilan, budaya, serta sistem pemerintahannya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas secara lengkap sejarah suku air, masyarakat damai dan berusaha untuk hidup selaras dengan alam dan bangsa-bangsa lain di dunia. Di era Rawa, leluhur suku air mendapatkan pengendalian air dari Lion Turtle yang memberikan kekuatan melalui energi bending. Mereka bisa menggunakan kemampuan tersebut kapanpun mereka pergi ke Spirit Wilds atau Alam Roh untuk membantu mengumpulkan makanan dan sumber daya. Mereka akhirnya bersama-sama membentuk suku air setelah Lion Turtle melepas peran mereka sebagai pelindung umat manusia. Setelah itu, leluhur dari anggota suku pertama meninggalkan kota Lion Turtle dan mulai membangun peradaban yang berpusat di Kutub Utara. Meskipun pada awalnya penduduk asli suku air tinggal di daerah tropis. Meskipun demikian, beberapa aspek kehidupan dan kepercayaan yang dipraktikan oleh leluhur suku air menjadi bagian dari budaya mereka. Misalnya kebergantungan mereka pada air untuk mencari penghidupan. Selain itu, penerapan bangunan biru berbentuk kubah masih tetap menjadi bagian penting dari arsitektur suku air. Namun, ada juga beberapa perbedaan. Karena leluhur suku air tinggal di daerah yang beriklim lebih hangat daripada suku air modern, pakaian dan persenjataan mereka sama sekali tidak sama dengan suku air yang tinggal di Kutub. Sebaliknya, aspek-aspek budaya mereka memiliki kemiripan tertentu dengan budaya negara api zaman dahulu. Lama-kelamaan, mereka pindah ke Kutub Utara dan membentuk beberapa suku terpisah. Suku-suku ini kemudian disatukan oleh sekelompok mengendali air, lalu membangun Agnakela sebagai ibu kotanya. Namun, kerukunan ini melemah setelah terjadi perang saudara dan beberapa suku memisahkan diri dan pergi ke Kutub Selatan untuk membentuk suku baru. Sehingga suku air terpecah menjadi suku air utara dan suku air selatan karena ketidakmampuan mereka bersepakat dalam aspek sosial dan politik. Menyebabkan perpecahan yang terus berlanjut hingga zaman modern. Selanjutnya, orang-orang dari suku air selatan mencoba peruntungan baru dengan bermigrasi ke daerah kerajaan bumi. Di sana mereka menemukan wilayah rawa yang kaya akan air dan sumber daya alam yang melimpah. Memutuskan untuk menetap dan membentuk sebuah suku tersendiri yang pada akhirnya mengembangkan budaya dan gaya pengendalian yang berbeda dengan dua suku kutub lainnya. Inilah awal mula munculnya suku air rawa. Memiliki ciri-ciri yang identik. Orang-orang dari suku air biasanya memiliki mata berwarna biru atau abu-abu, rambut berwarna coklat atau hitam, dan warna kulit berwarna coklat muda. Pakaian suku air biasanya berupa satu set pakaian berwarna biru dan celana panjang yang dilapisi bulu putih disertai dengan sarung tangan dan kuplok. Para pria suku air terkadang menguncir rambut mereka yang dikenal dengan sebutan Warriors Walktails. Para wanita mengepang dan menguncir rambut mereka dengan berbagai gaya, terkadang dengan manik-manik, dan banyak yang menggunakan hair lupis dalam berbagai gaya. Di suku air utara, para pria terlihat mengenakan pakaian berwarna biru yang lebih gelap dibandingkan dengan suku air selatan. Dan para bangsawan seringkali mengenakan pakaian berwarna ungu. Penampilan mereka terinspirasi dari budaya suku Inuit dan penduduk asli Amerika. Sementara itu, orang-orang dari suku air rawa, mereka memakai topi daun, sempak, dan gelang tumbuhan. Semuanya berwarna hijau mencerminkan warna air dan lingkungan di sekitar mereka. Tak hanya itu, ketika berperang, mereka memiliki baju perang yang terbuat dari kayu. Bisa dibilang mereka ini kaum-kaum yang ramah lingkungan. Lambang resmi suku air adalah sebuah lingkaran berupa bulan sabit yang memudar dan tiga garis bergelombang melambangkan air laut. Lambang ini mewakili hubungan antara tui dan la, roh bulan dan roh samudera, yang hidup berdampingan secara harmonis satu sama lain seperti yin dan yang. Keyakinan suku air akan kerjasama yang damai antarbangsa berasal dari hubungan antara kedua roh ini, dan idealisme ini dituangkan melalui lambang tersebut. Lambang ini dipasang di tiang menara pengawas di suku air selatan, dan banyak ditemukan di arsitektur suku air utara. Akan tetapi di suku air rawa, lambang ini tidak ditemukan karena kurangnya komunikasi dengan suku-suku lainnya. Penampilan suku air didasarkan pada elemen utamanya yakni air. Masing-masing negara memiliki warna elemennya sendiri, dan untuk suku air berwarna biru. Suku air rawa adalah pengecualian karena mereka cenderung memilih warna hijau karena kedekatan mereka dengan tumbuh-tumbuhan. Suku air dibagi menjadi tiga kelompok yang berbeda, khususnya berdasarkan geografi dan keterkaitan mereka dengan pengendalian air. Suku air selatan mendiami kutub selatan, di mana pengendalian air hampir sepenuhnya lenyap dari kutub selatan akibat serangan negara api selama perang 100 tahun. Suku air utara merupakan kelompok yang paling banyak mempertahankan warisan peradaban mereka, mendiami kutub utara, dan memiliki banyak pengendali yang hebat. Meskipun terpisah, suku air utara dan selatan tetap menjalin hubungan sebelum perang 100 tahun, dan bahkan mempertahankan kebiasaan berkumpul bersama saat pergantian bulan yang disebut dengan New Moon Celebration atau perayaan bulan baru. Mereka tidak hanya dipersatukan oleh ikatan politik, tetapi juga melalui warisan spiritual yang sama. Suku air rawa mendiami kawasan rawa di kerajaan bumi. Sebagian besar, mungkin tidak semua, anggotanya adalah pengendali yang terampil dengan beberapa bakat unik seperti pengendalian tanaman. Energi spiritual rawa yang kuat mampu menjalin hubungan antara anggota suku dan tumbuh-tumbuhan di kawasan tersebut. Berbicara tentang adat dan ritual, di suku air utara, perempuan memasuki usia menikah ketika mereka berusia 16 tahun. Laki-laki yang ingin menikahi perempuan akan memberi kalung pertunangan adat, menandakan bahwa perempuan tersebut akan dinikahi. Upacara ini sepenuhnya diatur oleh orang tua, dan pernikahan atas pilihan sendiri tidak diperbolehkan. Namun sebaliknya, orang-orang di suku air selatan diperbolehkan untuk memilih pasangan mereka sendiri. Di suku air selatan, ketika anak-anak berusia 14 tahun, mereka akan menjalani ritual yang dikenal sebagai ice dodging. Sebuah olahraga di mana anak-anak harus mengendalikan kapal di air yang penuh dengan bongkahan es yang besar. Setelah menyelesaikan ritual ini, mereka diberi tanda kehormatan, pemberani, kebijaksanaan, dan kepercayaan. Katara, Saka, dan Eng masing-masing mendapatkannya karena berhasil menyelesaikan ritual ini. Kemudian, para kepala suku melakukan pelayaran setidaknya sekali dalam masa pemerintahan mereka ke Pulau Suci Suku Air, yang terletak di pertengahan wilayah antara Suku Air Utara dan Suku Air Selatan, untuk memberikan penghormatan kepada daerah tersebut. Pulau ini memiliki makna spiritual dan budaya bagi kedua suku tersebut. Selanjutnya, jika kita perhatikan lagi, nama-nama warga suku air selatan dan utara seringkali menyertakan satu atau dua huruf K, seperti contohnya Katara, Hakoda, Saka, Paku, Kaya, Kuruk, Kana, Arnok, Kora, Tarlok, Yakone, Noatak, Eska, dan Verik. Namun, hal ini tidak terjadi di suku air rawa. Masing-masing dari keempat bangsa dipengaruhi oleh musim dominan mereka yang berbeda. Musim dominan suku air adalah musim dingin. Akibatnya, lebih banyak pengendali air yang lahir selama musim dingin daripada musim lainnya, dan pengendalian air mereka berada di puncaknya selama musim dingin karena malam yang lebih panjang dan kondisi yang membeku. Mendiami daerah kutub yang membeku dan dekat laut, suku air sangat bergantung pada lautan untuk sebagian besar sumber daya alam. Karena cuaca dan tanah yang sulit, mereka membagi-bagi makanan dengan baik dan mengawetkannya di atas es untuk digunakan atau dimakan berbulan-bulan kemudian. Masyarakat suku air suka berburu, mengumpulkan bahan makanan, dan juga berdagang untuk mendapatkan penghasilan. Plum laut merupakan makanan favorit. Sementara kepiting laut raksasa dianggap sebagai makanan lezat bagi mereka yang tinggal di laut utara. Rumput laut bisa digunakan untuk membuat roti rumput laut atau sup rumput laut. Saat berpergian, dendeng anjing laut adalah makanan ringan yang umum untuk dibawa. Kulit anjing laut digunakan untuk membuat tenda di suku air selatan. Bulu dari beruang kutub dan hewan berbulu lainnya digunakan sebagai pakaian. Sewajarnya, para pemburu dan nelayan dari suku air adalah orang-orang terbaik dalam bidangnya. Suku air rawa memanfaatkan tumbuhan dan satwa di rawa mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mengonsumsi hewan kecil seperti ayam hutan, ikan, dan serangga raksasa. Suku air pada awalnya tidak memiliki seorang pemimpin. Setelah perang 100 tahun, kedua suku ini berada di bawah kekuasaan satu pemimpin utama yakni dari pihak suku air utara. Namun setelah terjadinya perang saudara, suku air selatan merdeka dan sekarang dipimpin oleh pemimpinnya sendiri tanpa bergantung pada sistem pemerintahan suku air utara. Sistem pemerintahan suku air utara adalah kerajaan monarki, ibu kotanya Agna Kela, dan kepala suku saat ini adalah Sikembar, Eska, dan Desna. Satu-satunya hukum yang terkenal di suku air utara adalah hukum yang berkaitan dengan hak-hak wanita. Hukum tersebut menerapkan sejumlah pembatasan terhadap hak-hak wanita seperti melarang mereka untuk mempelajari pengendalian air atau memilih sendiri pasangannya. Politik di suku air utara lebih rumit dibandingkan dengan suku saudaranya di kutub selatan. Meskipun ada satu pemimpin yang berkuasa penuh, namun ada dewan kecil sebagai penasihat contohnya seperti paku. Politik juga bisa bersifat pribadi, sebagai contoh menikahi putri kepala suku dapat menjadi loncatan yang signifikan dalam karir politik. Sistem pemerintahan suku air selatan adalah parlemen demokrasi, ibu kotanya Wolfkopf, dan kepala suku saat ini adalah Tonrak. Sistem politik suku air selatan dengan cepat menjadi kacau selama perang 100 tahun tanpa adanya sosok pemimpin yang tersisa di desa karena semua pria pergi berperang. Setelah perang berakhir, suku ini mengalami kemajuan yang pesat berkat bantuan dari suku air utara dengan membangun sistem peradilan yang lebih bagus. Keputusan di suku air selatan dibuat secara khusus oleh kepala suku saat ini dan politik tampaknya sangat sederhana. Dengan hanya satu orang yang berkuasa dan anggota suku yang lain sepenuhnya setia kepada orang tersebut. Tidak seperti di suku air utara, anak-anak kepala suku seperti Katara dan Saka tidak dipandang sebagai bangsawan. Sama seperti Kora yang meskipun kakek dan paman dari pihak ayahnya adalah mantan kepala suku air utara, Kora secara teknis adalah bangsawan tetapi masih diperlakukan sebagai warga biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, strukturnya menjadi lebih jelas dengan Dewan Kepala Suku dan Tetua menangani urusan pemerintahan dan memiliki sistem peradilan sendiri. Setelah kemerdekaan suku air selatan dari suku air utara di tahun 171 setelah Genosida Pengembara Udara, Dewan ini sekarang memilih kepala suku mereka sendiri untuk menjabat. Tidak banyak yang diketahui tentang politik suku air rahwah. Namun, kuhu tampaknya memiliki semacam otoritas spiritual meskipun hubungannya dengan anggota suku lainnya terbilang sangat informal atau terlalu santai. Semua laki-laki dewasa anggota suku air adalah prajurit yang terlatih. Persenjataan mereka meliputi pemukul, bumerang, tombak yang terbuat dari tulang, pedang, dan perang dilengkapi dengan gigi ikan paus pada mata pisaunya. Prajurit suku air biasanya mengoleskan cat perang hitam dan putih di seluruh wajah mereka sebelum berperang. Prajurit pengendali air dari suku air utara semuanya menguasai pengendalian dan mengenakan masker untuk menutupi wajah mereka. Prajurit suku air utara mengecat wajah mereka dengan tiga garis merah. Ketika negara api menyerang suku air utara, kepala suku Arnok meminta para prajurit untuk menjadi sukarelawan dalam misi berbahaya dan menandai dahi setiap prajurit dengan tiga garis cat merah. Suku air utara yang lebih terorganisir memanfaatkan gudang senjata yang terletak di tempat pelatihan prajurit dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata serta ruang perencanaan perang di mana perintah diberikan. Pengendali air mereka membuat dan menggunakan gunung es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di lautan di luar kota sebagai garis pertahanan pertama melawan kapal-kapal negara api. Gunung es tersebut mampu merobek logam padat dan menenggelamkan kapal-kapal besar sekalipun. Ketika suku saudaranya telah menjadi korban serangan, suku air utara berhasil menahan negara api selama lebih dari 85 tahun berkat kombinasi pertahanan buatan manusia yang kuat dan bentang alam es yang kokoh. Kapal-kapal suku air selatan berbentuk kapal layar dengan lambung kayu dan tenaga penggerak angin. Kapal-kapal ini dioperasikan oleh setidaknya dua orang, satu orang untuk menjaga layar utama dan satu orang lagi untuk mengendalikan jeep atau layar yang lebih kecil di bagian belakang. Kapal-kapal ini lebih banyak digunakan sebagai kapal pengangkut daripada kapal bertempur. Menjelang peristiwa Gerhana Matahari, Saka menugaskan sang mekanik seorang penemu dari kerajaan bumi untuk membuat serangkaian kapal selam bertenaga pengendalian air untuk digunakan dalam inovasi ke ibu kota negara api. Meskipun dibuat oleh kerajaan bumi, kapal selam ini hanya dapat dioperasikan dengan menggunakan pengendalian air. Kapal selam ini memiliki desain menyerupai ikan paus dan dilapisi baja. Kapal selam ini sangat kuat dan mampu menembakkan drodal es yang digunakan untuk menghancurkan barikada musuh. Namun, kapal selam ini memiliki pasokan udara yang terbatas dan harus sering muncul kembali ke permukaan. Sementara itu, di suku air rawa, masyarakatnya menggunakan perahu sebagai alat transportasi dan dioperasikan menggunakan pengendalian air. Biasa digunakan untuk berburu dan bukan untuk bertempur. So, itu dia tadi sejarah suku air, masyarakat damai yang berusaha untuk hidup selaras dengan alam dan bangsa-bangsa lain di dunia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tombol notifikasinya. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dan adios! Terima kasih telah menonton!